Hasil dan jadwal pekan ke-9 BRI Liga 1 musim 2023-2024 beserta kelasemen top skor dan top asis sementara. Hasil pekan ke-9 BRI Liga 1 hari ini Jumat 18 Agustus 2023, Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas PSM Makassar. Jadwal lanjutan pekan ke-9 hari Jumat 18 Agustus, Persita Tenggerang versus PSS Sleman jam 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan di pertandingan lainnya Bayangkara FC versus Borneo FC pada jam yang sama 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan untuk jadwal pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, Persikabo 1973 versus Madura United kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Rans Nusantara FC versus Dewa United FC pada jam yang sama 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Masih di hari Sabtu 19 Agustus 2023 pada jam 19.00, Baritoputra versus Persikadiri dan Persisolo versus Bali United FC. Untuk pertandingan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Persija Jakarta versus RMA FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pada jam 19.00, PSIS Semarang versus Persib Bandung. Daftar kelasemen sementara sampai dengan pekan ke-9.00. Madura United masih memimpin dengan koleksi 16 poin di sisul Rans Nusantara FC di peringkat ke-2 dengan 15 poin. Peringkat ke-3 ada PSIS Semarang dengan 14 poin. Peringkat ke-4 ada Baritoputra dengan 14 poin. Peringkat ke-5 ada Persebaya Surabaya dengan 14 poin. Dan berikut peringkat ke-10 sampai dengan 18.00. Untuk tiga tim terbawah, peringkat ke-16 ada Persib Bandung dengan poin 8.00. Peringkat ke-17 ada Bayangkara FC dengan poin 4.00. Peringkat ke-18 ada Arema FC dengan poin 2.00. Daftar top skor sementara. BRI Liga 1 sampai dengan pekan ke-8.00. Gustavo Almeida, Arema FC memimpin dengan koleksi 7 gol. Di susul Alex Martin, Dewa United dengan 6 gol. Daftar top asis sementara. Alexi Mesidoro, Persisolo, dan Stefano Lilipali, Burnie FC memimpin dengan koleksi 5 asis. Peringkat ke-18.000